Selamat berjumpa kembali dalam tayangan edukasi untuk penggunaan inverter dan elektrik motor pada heksosven, bokven, dan kunven atau sejenisnya. Nah disini kita bisa lihat beberapa elektrik motor, tiga pas yang umumnya digunakan dan sering dipakai di aplikasinya di heksosven, terutama motor seperti model-model ini itu dia biasanya sudah termasuk bawaan daripada heksosven pabrikan dari produsen yang biasanya menjual. Sedangkan elektrik motor ini biasanya kita beli di pasar elektronik atau banyak yang teman-teman bisa lihat, banyak yang mempromosikan juga. Nah itu bedanya rekan-rekan harus memperhatikan dalam mengaplikasikannya dengan inverter. Kalau untuk bawaan motor itu konekannya itu bisa dilihat di nemplatenya. Nah kalau yang ini juga bisa dilihat pada nemplatenya. Dan dalam mengaplikasikannya dengan inverter tolong ada sedikit selektif. Untuk yang 1,1 kW bawaan pabrik atau dari pabrikan itu disarankan menggunakan inverter yang kapasitasnya 2,2 kW. Misalkan kalau untuk 1 pas listrik PLN-nya ketiga pas motor yang akan digunakan itu menggunakan 2,2 kW. Kenapa? Nah itu bisa ditanyakan nanti ke penjual inverternya. Kalau yang umumnya seperti ini yang standar banyak dijual di pasar itu dia inverternya tidak harus 2,2 kW. Dia misalkan 1,1 kW dia bisa menggunakan 1,5 kW sudah cukup. Cuman rubah di dalamnya konekannya dan itu bisa ditanyakan kepada penjual inverter atau elektrik motornya. Nah kalau menggunakan inverter konekannya seperti apa gitu. Ya kalau ini agak sedikit kesulitan kenapa? Makanya kalau motor-motor seperti ini kita ada sedikit kesulitan. Kalau menggunakan inverter kalau yang kapasitasnya misalnya ini 1,1 kW kita menggunakan inverter yang 1,5 kW. Itu akan terjadi short di 40%. Nah sebaiknya teman-teman menggunakan yang 2,2 kW agar RPM stabil pada level 50 Hz. Tidak ada penurunan RPM di level 40 Hz. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Terima kasih semoga bermanfaat. Terima kasih semoga bermanfaat.